Hai izi kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Baraya Boboto Ya, versi Bandung akan bertemu 3 mantan pelatihnya Pada kompetisi Liga 1 2019 Tapi sebelum bahas lebih lanjut Sebaiknya kalian subscribe channel ini Dan jangan lupa mengklik icon lonceng Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Versi Bandung kini ditangani oleh pelatih asal Belanda Yaitu Robert Rene Albert Yang sebelumnya menggantikan pelatih asal Montenegro Yaitu Mildian Radovic Yang performanya kurang bagus saat menangani versi di Piala Presiden 2019 Namun demikian versi Bandung akan menemui jalan terjal lain Sebab mereka akan bertemu dengan 3 mantan pelatihnya sekaligus Di Liga 1 2019 nanti Siapa sajakah ketiga pelatih tersebut? Yang pertama tentu saja Mario Gomez Pelatih asal Argentina ini merupakan pelatih versi Bandung di Liga 1 2018 Mario Gomez membawa versi Bandung finish di urutan keempat kelas men akhir Abah Gomez datang dengan prestasi mentereng bersama klub raksasa Malaysia Johor Darul Tajim Baik di Liga Super Malaysia maupun Piala AFC Bersama Fernando Soler Gomez berhasil membawa versi Bandung juara paruh musim Akan tetapi beberapa faktor non teknis kerap dianggap menjadi batu sandungan Abah Gomez Untuk meraih juara bersama versi Bandung Kontraknya tidak diperpanjang oleh manajemen Abah Gomez kini melatih Borneo FC Yang kedua Jajang Nurjaman Jajang Nurjaman merupakan salah satu pelatih tersukses versi Ia berhasil menyumbangkan Trophy Liga Super Indonesia 2014 dan Piala Presiden 2015 Perjalanan Janur Sapaan Akrab Jajang Nurjaman dan versi Bandung usai pada pertengahan musim 2017 Setelah Mong Bandung terpuruk di Liga 1 dengan sekuat bertarbur bintang Sempat berlabuh ke PSMS Medan Janur kini melatih persebaya Surabaya Ia telah beberapa kali bertemu versi Bandung di Liga 1 2019 lalu Dan terakhir di Piala Presiden 2019 Janur sukses mempercundangi versi Bandung di kandang sendiri dengan skor 3-2 Pada gelaran Liga 1 2019 nanti Janur sudah pasti akan berjumpa lagi dengan versi Bandung Yang terakhir yaitu adalah Dejan Antonik Dejan Antonik dan versi Bandung pernah punya cerita bersama pada ajang Indonesia Soccer Championship Kebersamaan Dejan dan versi Bandung hanyalah kisah sebentar yang memilukan Ia hanya bertahan 6 pekan sampai akhirnya dipecat setelah kalah 1-4 dari Bayangkara, Surabaya United Dejan kini siap kembali bersuap versi Bandung bersama Madura United Pelatih asal Serbia itu bisa berauni dengan versi Bandung di Liga 1 2019 Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, and subscribe 1 subscribe berarti anda mendukung channel ini untuk membuat video-video terbaru Oke sekian dari saya Sampurasun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh